Bapak Pendidikan akan menyampaikan, terutama anggota dengan pengawas ke DPR untuk dilakukan petan proper, terutama di Komisi 8 DPR RI. Saya kira itu, tadi Beliau juga menanyakan apa namanya prosesnya, mulai dari pendaftaran, selesai administrasi, sampai ke ujian tulis makalah, sampai ke skotest, sampai pemeriksaan kesehatan, baik Jasmanyo Menrohani, sampai terakhir wawancara. Dan waktu wawancara kami juga mempertimbangkan seluruh masukan dari masyarakat, dan juga rekam jejak dari KPK, dari transaksi, perusahaan transaksi keuangan dari PPATK, dan juga dari BNPT. Jadi semua informasi sudah kita masukkan, dan kita uji betul dari bersemilan, berlaku menilai semuanya, dan yang kami usahakan pada pemeriksaan yang terbaik, sesuai dengan ranking, maupun sesuai dengan pembidangan. Karena pemeriksaan pemeriksaan juga memberikan apresiasi keadaan pembidangan, terutama bidang investasi, misalnya BNPT, pengeluaran keuangan, penempatan dana, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah bidang hukum dan kepatuan. Saya demikian, yang bisa saya sampaikan. Tidak ada, jadi tadi Bapaknya menyampaikan apresiasi, dan dia akan segera menyampaikan ke BPR, karena di komisi 8, bahkan kami berkemu, waktu kita FGD ya, atau apa namanya? RDP. RDP. RDP, dengan komisi 8, dia minta kalau bisa diserahkan sebelum masa reses. Masalah reses, sehingga beliau akan menyerahkan dalam waktu dekat. Alhamdulillah dan terima kasih telah kami dari pansel lengkap 9 orang, terima Bapak Presiden, dan Bapak Presiden pada saya memberikan apresiasi kepada seluruh anggota pansel yang sudah bekerja kurang lebih 1 bulan penuh untuk bisa menghasilkan 14 talon anggota badan belaksana, dan 10 orang talon anggota dengan pengawas BPKH dari 2022 dan 2022. Bapak Presiden akan menyampaikan, terutama anggota dengan pengawas ke DPR.